Hai muncul persoalan dia mau berlindung di pers kata dia mengaku sebagai jurnalis bagaimana bermitra artinya bermitra bukan kita harus tunduk dan lesu kepada orang-orang dia bertaji gitu waktawannya bertaji karena apa ya cerdas mau gitu loh dia bisa mengupas apa suatu kasus dari 0 sampai Z misalnya ini kan tiga bagian dari orang-orang bukan kebebasan sehingga banyak sekali jurnalis bukan jurnalis profesional mengambil-ngambil berita itulah yang membuat media tawar-tawan itu tidak punya kaji lagi karena salah satu tugas pers tugas sepatahun lah katakan adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa wakil presiden maruf amin meminta media masa indonesia menyajikan konten mendidik di tengah kembangan teknologi digital wapres juga meminta masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial hal ini disampaikan wapres saat menyampaikan pidato dalam acara konferensi nasional hari pers nasional 2022 melalui konferensi video dari cokerta senin pagi pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang tidak dapat dihindari masyarakat harus bisa menguasai teknologi tersebut agar tidak tertinggal dari kemajuan global ini penting dilakukan media masa untuk mengajak masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial di tengah perkembangan teknologi digital peringatan HPN tahun ini dipusatkan di kendari selawesi tenggara sedangkan acara puncak HPN 2022 ini digelar pada 9 Februari 2022 di halaman kantor gubernur selawesi tenggara kota kendari inisiatif Dewan Pers, perwakilan asosiasi perusahaan media dan para jurnalis yang terus memberikan kontribusi pemikiran terkait rancangan regulasi mengenai hak publikasi atau jurnalistik publikasi ini nantinya bukan sekedar untuk melindungi kepentingan pers nasional dalam menghadapi dominasi media baru atau platform digital global lebih dari itu publisher right adalah unsur penting untuk menjaga ekosistem media agar kemanfaatan ruang digital dapat dinikmati secara berimbang dan berkedaulatan nasional di bidang digital dapat terwujud hadirnya yang berbahagia sebagai penutup saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa penggunaan teknologi digital saat ini adalah sebuah kenisayaan kita harus mampu mengarungi dunia digital ini agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain melek teknologi digital adalah keharusan termasuk bijak bermedia sosial media masa harus membantu menyediakan konten-konten mendidik untuk tujuan tersebut akhir kata saya ingin mengucapkan selamat hari pers nasional 2022 kepada seluruh insan pers Indonesia selamat berdiskusi dan semoga konvensi ini dapat membuahkan masukan komprehensif bagi pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bekas TV dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Blanko di acara PBS bincang bincang suri kali ini bincang bincang suri dengan sesion bincang bincang sosial hari pers nasional 2022 dengan tema kecandian digitalisasi zaman ini membuat para stigma perubahan penapunan masih bertandungan selamat berdiskusi kali ini kami hadirkan orang-orang yang sangat hebat di bidangnya inilah narasumber kami hari ini Bapak Nasruddin S.O.S.I. Angkor Sekjen PBI Provinsi Bandung selamat sore bang sehat bang dan yang kedua Bapak Anggit Gunadi Sekretaris FK Kim Kota Culegon selamat sore sehat bang sahabat bekas TV waktu berjalan terus agar tidak penasaran langsung saja bola kita lemparkan ke host senior kita bang Badia Senaga silahkan bang oke terima kasih Pak Blanko sahabat bekas TV sore hari ini kita spesial diskusi kita terkait memperingati hari pers nasional di tahun 2022 yang mana tadi pagi dibuka resmi atau dihadiri langsung Presiden RI Bapak Joko Widodo dan saat ini kita di Banten khususnya ya di Kota Culegon kita mau mencoba diskusi seperti kata Bapak Wapres tadi mau tidak mau kita harus melek tentang teknologi sejauh apa ini seperti kata Pak Blanko dan tema kita yaitu masihkah bertaji di jaman digitalisasi ini mengingat sahabat bekas TV semua atau kebanyakan berita dari media online itu ketika ada viral di medsos di mana medsos ini adalah bukan bagian daripada media online ya oke kita akan bincang-bincang terkait ini mungkin pertama saya akan lebih detail narasumber kita kepada sahabat dan juga dia sebagai pimpinan redaksi RNI ya bang ya atau koordinator wilayah Radio Republik Indonesia oh luar biasa oke dan yang satu lagi Mas Anggit Gunadi ya dari forum komunikasi kelompok informasi masyarakat beliau menjabat sebagai sekretaris di Kota Culegon oke langsung pertama-tama silahkan menyapa sahabat bekas TV bang Nas iya selamat sore selamat sore sahabat bekas TV mudah-mudahan di momentum hari pes nasional ini kemudian para wartawan khususnya dan juga masyarakat secara umum ini bisa mendapatkan informasi yang utuh sehingga momentum hari pes nasional juga bisa menjadi perbaikan diri dan juga bisa menjadi wawasan baru bagi masyarakat dalam rangka pengembangan pers di Indonesia itu mungkin bang wow setuju banget silahkan mas guna isa menyapa sahabat bekas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera terima kasih sudah dihadirkan bincang-bincang maafi bareng bersama gugasnet semoga hari ini saya mengucapkan hari pes nasional semoga pes pes di Indonesia ini semakin maju semakin sanggih dan merdeka pers oh luar biasa sahabat bekas TV di studio kita juga ada beberapa teman-teman kita media yang juga saat ini ada di ini mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab oke sahabat bekas TV saya mau sedikit buka pemberita apa wacana ataupun suatu cerita bahwa kekuatan media ini memang tidak dipungkiri salah satu contoh di rumah tidak ada lagi ributan remote yang ada adalah asik dengan hp-nya masing-masing oleh sebab itu saya mau tanya ini apa tanggapan terkait digitalisasi era modern ini silahkan bang nas iya berbicara digital adalah suatu kancayaan saya kira hari ini karena kenapa saya sih lebih lebih apa apa menamakan gitu digitalisasi itulah penyesuaian penyesuaian karena apa mungkin hari ini digital bahasanya tapi ke depan mungkin bukan lagi digitalisasi tapi apalah karena kalau kemudian media kita tidak mengikuti penyesuaian dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu maka tertinggal itu poinnya saya kira bang padian oh luar biasa sama apa masak mungkin mabat saja sepakat dengan apa yang disampaikan bang masuddin bahwa era digital ini adalah era bagaimana menciptakan berita dengan cepat masyarakat bisa menerima dengan cepat saya kira itu terkait dengan fisikalisasi ini dengan era digital dengan era yang semakin teknologi semakin tanggih bahwa kita harus ikuti teknologi itu supaya menyampaikannya bisa dengan cepat tentunya dengan data-data yang akurat sehingga bisa disampaikan ke publik dengan utuh berita-berita tersebut oh luar biasa mas mas angkit gunadi juga beliau sangat respon dengan digitalisasi era digital beliau sebagai ketua asosiasi jurnalis video provinsi panten artinya memang udah termasuk melek juga lah makanya nanti kita asik tanya bagaimana peran pers dalam era demokrasi saya kira vital posisinya pers dalam era demokrasi karena pers kan juga salah satu pilar demokrasi sehingga ini juga kita berperan penting untuk kemudian bagaimana media pers gitu ini berkecimpung di dunia demokrasi karena kita ketahui dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu di pemilu misalnya ya pas selalu ada di garis terdepan untuk kemudian menyampaikan informasi yang terjadi di masyarakat sehingga kemudian para kontestan seperti itu ini kan kemudian bisa mempelajari apa kebutuhan masyarakat melalui media meskipun memang di era kemerdekaan mungkin media itu terbatas hanya sebatas pamplet-pamplet bahkan kalau saya melihat tayangan-tayangan televisi tentang sejarah bahwa yang lebih diunggulkan justru malah tembok-tembok yang ada di rumah masyarakat kala itu untuk kemudian menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga itu menjadi kebijakan pemerintah menjadi kebijakan para kontestan atau calon ataupun waktur rakyat pada masa itu pada masa itu wow luar biasa mas gunati bagaimana peran pers dalam era demokrasi kalau menurut saya sudah baik dan cukup bagus bagaimana peran pers di Indonesia ini karena pada jamanya mulai pes media cetak pes media radio pes media TV dan sekarang adalah merahnya digital dalam proses itu memang pes itu sekarang ketika teman-teman atau jurnalis itu menulis kalau dulu memang harus kita harus bersusah payan untuk menulis atau mencantumkan dan mempublikasikan berita nah karena kita harus bergabung dalam pes atau perusahaan perusahaan media nah kalau untuk sekarang kan lebih cepat lebih canggih karena kita disediakan oleh konten-konten medsos seperti kita bisa menulis dimana saja nah namun itu memang butuh dari pengawasan dan pengawasan dari instasi terkait mungkin kalau dari beberapa organisasi sekarang kebanyakan teman-teman yang media press ini harus bergabung di organisasi karena memang salah satu amanat dari undang-undang perikan seperti itu kita bebas berorganisasi dimanapun selama itu mengacu pada undang-undang dasar 1945 nah nah untuk sekarang mungkin press ini lebih maju lagi karena teknologinya karena teknologis lebih canggih kalau boleh bercerita dulu kalau ngirim berita itu harus ke warnet kalau masa saya masih ke warnet dulu sebelum waret karena untuk mengirim efisiensi anggaran ke rental karena dulu kan apa namanya punya laptop itu mahal kita harus ke rentalan komputer samanya itu habis itu baru ke internet baru dikirim ke redaksi untuk itu bahkan sebelumnya saya kalau mendengar cerita senior itu cepat ngirim apa kaset itu oke pertanyaan nih sahabat lukas titik ingin tahu Bang Nasruddin sebagai pers sudah berapa tahun saya berkecepung di pers di 2009 ya 29 akhir kurang lebih wow luar biasa menjadi koordinator RRI khusus banten kalau mas Bu Nadi berapa tahun di jurnalis saya masih baru Bang Nagang tadi udah ke warnet kita 2005an oh 2005 luar biasa 17 tahun ya luar biasa gak terasa ya oke tadi kita berbicara demokrasi lalu era digitalisasi ini apa dampak dan positif bagi pers saya kira banyak ya dampak negatif dan positif negatifnya terlihat jelas bahwa hari ini media-media konvensional misalnya atau media-media cetakan mulai berguguran ini kan sebagian juga dari dampak digitalisasi dan kalau kemudian hari ini media tidak mengikuti perkembangan zaman tidak apa tadi kalau saya bilang tadi penyesuaian makanya tertinggal termasuk lembaga kami di RRI misalnya hari ini RRI kemudian platformnya tidak hanya radio yang basic awal hari ini podcast kan dari jika bakalnya dari radio kemudian juga ada televisinya kita online-nya juga ada bahkan di berbagai portal hal itu ada RRI 30 detik misalnya yang kemudian kita bikin segmen khusus artinya mengikuti zaman betul karena kalau tidak kita akan tertinggal sebagai media paling tua mungkin ya di era kemerdekaan maka kami juga harus mengikuti perkembangan zaman bagaimana keinginan milenial misalnya untuk kemudian mendapatkan informasi sehingga tidak hanya melalui radio tapi melalui online melalui portal melalui TV itu juga bisa diakses di RRI sehingga memang ini lagi-lagi memang membutuhkan kemudian kejelian dan juga kepintaran dari masing-masing manajemen media itu sendiri karena kalau tidak saya akan tertinggal akan tertinggal oke Mas Gunadi dari sisi KIP ini kelompok informasi masyarakat ini dampak positifnya negatif kalau kita berbicara positifnya dulu aja jadi kalau dari sisi positif dengan adanya digitalisasi untuk kaum pers ini memang kita diharapkan memang diharapkan untuk berkompetisi 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 secara positif sehat ya sehat bagaimana menyajikan mencari membuat dan menyajikan sebuah berita itu harus didapat dengan cara-cara yang baik tentunya dengan kalau kita sebagai PES kita harus mengacu kepada undang-undang PES nomor 40 tahun 99 dan tentunya teman-teman untuk kerja di lapangan harus bisa meneliti kode etik jurnalistik dengan demikian maka untuk menciptakan berita-berita yang positif untuk mendapatkan apa namanya ya bahan-bahan berita yang positif itu bisa dilakukan tanpa harus menganggar kalau dari sisi negatif nah mungkin ini juga harus berkompetisi secara kualitas bagaimana menyajikan yang berkualitas baik bagaimana tentunya itu nanti kan kalau untuk berita negatif itu nanti pemirsa yang menentukan ya jadi pemirsa yang menentukan apakah ini berita positif atau berita negatif nah memang kalau untuk berita-berita negatif itu memang lebih banyak dimunculkan di mesos teman-teman yang biasa bermain di mesos itu ya tapi kalau teman-teman pers itu udah semakin hari sudah semakin menjaga kualitasnya dengan baik wow luar biasa profesional tadi bicara tentang negatif artinya kan kita tidak pungkirin ada ada wacana ataupun opini yang dibangun di publik itu seolah-olah bukan seolah-olah artinya itu diduga bohong atau artinya sebagai pers bagaimana untuk menciptakan kecerdian berita itu supaya publik meyakinkan kira-kira gitu mas ada tangkapan mas ya saya kira itu sebagian dari kodetek jurnalistik kalau kemudian teman-teman media teman-teman wartawan memperhatikan itu saya kira tidak ada berita bahkan yang hok itu sebenarnya bukan berita gitu loh lebih kepada apa informasi gitu karena apa yang beredar di media sosial itu informasi bukan berita sehingga ini juga perlu kemudian kami semua gitu lembaga yang berkepentingan ini bersama-sama dalam rangka ini meningkatkan kapabilitas seorang wartawan sehingga apa yang disajikan itu ini tidak tidak tadi mengarah kepada hok gitu karena kalau kodetek jurnalistik dilaksanakan oleh seorang wartawan saya kira tidak ada berita bohong tidak ada berita palsu tidak ada kemudian gugatan karena apa sistem apa cover both sides kan juga menjadi apa kewajiban yang harus kemudian ditempuh oleh seorang wartawan kalau kemudian wartawan melakukan itu saya kira tidak ada berita berita hok dan kemudian kenapa kemudian akhirnya kami gitu PWI atau lembaga atau institusi insan kreks ini kemudian digandeng oleh pemerintah untuk kemudian memberikan pencerdasan kepada masyarakat informasi-informasi tadi yang bukan berita ya informasi-informasi bohong yang menyebar di media sosial ini bisa kami kantar bisa kami bantu gitu oh ini bukan bukan berita ini hanya informasi dan ini tidak bisa ditanggung jawab oke mas Nas ini kan di publik kadang-kadang nih ada informasi bahwa berarti itu individu ya bicara oknum individu gitu kompas atau kopas lah ya artinya kopi pasti lah gitu menurut pandangan mas Nas ini hal-hal seperti ini bagus gak ini di publik gitu ya lagi-lagi kalau kemudian coverboard itu berjalan saya kira ya kopi pes ini kemudian dilegalkan dalam arti tanda kutip ya kenapa karena ketika kita misalnya mendapat rilis dari satu lembaga atau masyarakat atau siapa itu gitu nah kalau kemudian diverifikasi dari siapa sih rilis ini kemudian dilihat betul bahwa si A ini ada di organisasi ini oh ternyata dia juga memang aktif di organisasi lalu kemudian kalau kono beritanya juga menyundutkan bagaimana kami sebagai wartawan kita sebagai wartawan ini kemudian mencari gitu loh kan tidak hanya membandingkan gitu dalam rangka coverboard saya tadi bagaimana pendapatnya si A terkait dengan si B ini dalam rilis sehingga kalau itu kemudian dilakukan oleh seorang wartawan saya kira tidak akan ada informasi bohong tidak ada informasi yang kemudian menyundutkan sehingga akhirnya menjadi sengketa khas di Dewan Pers 7 sama pertanyaan saya sama Mas Gunadi kira-kira untuk menciptakan keterlian berita di publik apa ditanggapan Mas Gunadi tadi yang sudah disampaikan adalah sama bagaimana cara mencari membuat dan menyampaikan itu sebuah berita artinya disitu butuh seorang jurnalis-jurnalis yang harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi temuannya apa yang menjadi apa yang dia lihat yang mereka dia dengar itu kan yang menjadi bahan dari sebuah pemberitaan tentunya hal itu juga harus diimbangi dengan data-data yang akurat sehingga menyampaikan kepada masyarakat atau ke publik itu bisa dipahami bisa dilihat secara gamblang bahwa pemberitaan itu memang harus benar-benar lidah dari ke seprofesional yang seorang jurnalis itu jadi gitu mungkin mas ada tambahan ini mas nah gini mas bahwa kita tidak pungkirin di di publik ya bahwa youtube itu adalah produk daripada medsos ya facebook atau yang lainnya namun media online yang badan perusahaan perusahaan fair mengutip daripada hal seperti dari medsos pandangan mas nasrudit seperti apa ini itu itu sah-sah saja atau seperti apa tanggapannya ya hari ini di era digital memang suatu keniscayaan lagi-lagi bahwa kita apa dituntut untuk tadi menyampaikan informasi lebih cepat tapi kan kemudian tidak melupakan akurasi kenapa akurasi saya bilang kalau dikaitkan dengan media sosial misalnya kan hari ini eranya wartawan hari ini sebenarnya pernah saya pernah diskusi dengan salah seorang penggiat media mementertawakan kalau kemudian masih ada wartawan yang kemudian jalan-jalan di lapangan cari berita kenapa karena itu tadi sekarang sumbernya sudah ada sebenarnya di di apa di media sosial tapi kan kemudian media sosial yang mana gitu loh kalau di twitter kalau di instagram misalnya kalau belum centang biru misalnya si pemilik ini kan juga menjadi pertanyaan tapi kalau kemudian ini centang biru bahwa oh benar ternyata ini twitternya jadi korbiz korbuzer oh ini benar bahwa ini instagramnya sintayong hari ini yang lagi rame di masyarakat sehingga ini memang masih debatable tapi kan kemudian karena ini sudah diverifikasi bahwa oh ini ternyata memang syah punya si si narasumer yang ngomong dan dikutip saya kira itu menjadi syah pemberitahnya tinggal kemudian kalau ada efek kemudian tadi cover website nah ini yang perlu kemudian dilengkapi ya oleh seorang wartawan tapi kalau kemudian ini tadi sudah diverifikasi bahwa oh ya betul bahwa ini punya sintayong oh ini betul bahwa punya mesosnya punya dediker buser sehingga informasi yang kemudian dikutip dikutip ini menjadi syah karena ketika sudah keluar ke publik sudah di mesos itu sudah hak publik untuk kemudian itu bisa diakses juga oleh masyarakat secara luas dan kita sebagai pelaku media ini juga tidak salah-salah amat kemudian mengutip dari media sosial yang kemudian itu sudah diverifikasi tadi bahwa oh ternyata memang benar ini punya si akurat 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 ini lagi-lagi ke asosadi jurnal studio tentunya teman-teman dari ajb juga banyak mengambil dari mesos apa ini tanggapan mas gunadi terkait supaya hal ini seperti ini sah-sah saja atau seperti apa ada tanggapan pandangan dari mas gunadi baik kalau sekarang kan eranya digital tadi untuk mendapatkan sumber informasi ataupun narasumber bisa disengan cepat itu kan dengan adanya teknologi itu artinya dengan bahwa itu narasumber ataupun sumber berita itu bisa didapat dari manapun artinya bahwa sekarang kan institusi atau lembaga pemerintah kayak institusi pemerintahan dan Ipori itu kan sudah punya website juga tuh apa namanya mesos dan itu bagian narasumber yang akurasi tadi nah memang untuk akurasi berita itu atau sebuah bahan berita itu bisa diperoleh dari manapun asalkan kalau kita mengutip dari media sosial tentunya dengan media sosial yang resmi sepakat tadi kan gitu cuman kan ini kembali lagi nih kalau kita ngambil itu adalah beritanya akurat terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan itu bisa dijadikan menjadi narasumber kan gitu apapun dengan sumber berita nah tapi sebaliknya jika itu sebuah data berita yang disampaikan di mesos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nah itulah yang harus dipertanyakan itu itu tidak boleh artinya gak pas lah kan kita mencapai apa kita memberikan informasi mencapai berita itu adalah hal yang udah pastikan gitu ya artinya atau hal-hal yang mendekati pasti sehingga kalau mendapatkannya dengan cara gak baik ya usungnya jadi gak baik nanti gitu oke luar biasa sahabat UGTV disini ada teman-teman kita dari teman-teman jurnalis juga mungkin ada yang pemilik media mungkin kalau ada pertanyaan nih buat narasumber kita kita kasih kesempatan kira-kira ada oh dari Robert Aritona wah ini senior juga silahkan Pak Aritona terima kasih terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan atau mengejutkan pertanyaan tadi saya dengar tadi ini jam-jam ini kan sepertinya dalam orang hari dikasih mungkin yang satu bisa dibantu untuk tim kita supaya yang tadi itu oke ya oke sahabat UGTV kita kita bersedia ada kesalahan teknis oke jadi supaya kedengaran nih karena jaraknya agak jauh oke silahkan tadi tadi saya saya sudah dengar semua yang dibahas ini kan sebetulnya bagaimana peran pers itu di era digitalisasi sekarang ini kalau kita bicara peran pers di era digitalisasi berarti kita berbicara yang disebut dengan diseminasi diseminasi atau penyebaran berita menyebarkan berita secara cepat oke tapi ingat harus tetap itu kita menguji sumber berita atau narasumber boleh saja tapi kita seluji kan semua teruji terukur kan ini kredibel enggak nih sumber berita ini tadi Pak Nasruddin tadi sekretaris Bantan tadi menyampaikan bahwa ya sasa saja ketika kita mengutip misalnya itu berita dari tadi tuh ya salah satu kapesan nah tapi ya kalau pun mengutipan situ wartawan harus cerdas kan wartawan cerdas sebetulnya dia bisa mengcover itu bisa disiasati satu wartawan itu pasti mengkomprimasi dia supaya untuk menghendalikan hukum di pers kan pasti konfirmasi misalnya dari Sianu katakanlah contoh artis kan bisa konfirmasi ke artis yang benar kan dari kamu nih itu gue mau berita nih soalnya ini kan mau saya sebarkan ke publik kan nanti publik yang menilai audiens kan supaya jangan nanti jadi rancu karena salah satu tugas pers tugas sepertahankan adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa jangan sampai bohong kan gitu nah saya setuju dia diselesa sekarang banyak sumber berita itu kalau kita secara kompisional mungkin terlambat tadi kata pasik jen tadi pesketaris tetapi sepertinya harus cerdas itu dituntut dia memang harus cerdas lagi jeli dan ingat menguji itu sumber berita itu apakah atau enggak apakah valid kenapa ketika kita sebar nih masyarakat sudah tangkap kita tidak bisa mengatakan aduh sorry mohon maaf sudah sampai dibenak mereka lagi dibaca oleh anak SMP SMA siapa saja sekarang jadi harus kita memang secara bijaksana dan cerdas wartawan untuk mengambil itu berita dari sumber itu mana saja sumber resmi ada sumber yang juga ada sekarang harus lebih cerdas poinnya wartawan sekarang mengambil itu membuat berita lebih cerdas itu lebih bijaksana harus dipertimbangkan katakan berita fakta tapi apakah berita diseberluaskan publik seluruh dunia dibaca oleh Jerman Rusia lebih banyak masalahat atau moderatnya lebih banyak kebaikan keburukan kalau memang lebih banyak keburukan walaupun fakta kalau saya bertahun saya tidak berita itu contoh bisa satu kampung jadi perang berita kita sebesar itu karena ada faktor pengamanan nama juga tanggung jawab sosial itu terima kasih oh artinya ada pertanyaan ini ya ada pertanyaan ya ada pertanyaan oke silakan 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 nah saya bertanya penuh sama pandas rudin silaku sekretaris peban pening di era digitalisa sekarang artinya diseminasi berita berita harus cepat bagaimana mengancipa situ itu nah agar terhindar dari delik pers delik hukum artinya perang pers sekarang ini itu dalam perspektif penegakan hukum itu sejumlah pers misi saat itu supaya dia lepas dari itu nah delik hukum atau delik pers terima kasih wow luar biasa langsung dijawab karena ada mungkin ya dari saya kira jawabannya sudah dilontarkan juga kecerdasan seorang wartawan lagi kalau kemudian wartawannya tidak cerdas saya kira untuk kemudian melakukan cek and resek saja sudah males apalagi tadi ya malas wartawannya tidak cerdas malas pula ini penyakit makanya kenapa kemudian kami di VWI kan kemudian juga concern untuk kemudian memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat dengan uji kompetensi misalnya sebelum itu KLW misalnya dan di uji kompetensi kan juga berjenjang tidak hanya kemudian wartawan muda tapi bagaimana si wartawan ditingkatkan sampai utama ini lagi-lagi kemudian tanggung jawab kita bersama tidak hanya PBI kemudian saya kira lembaga yang lain juga berperan bagaimana mencerdadakan seorang wartawan sehingga kalau wartawannya sudah cerdas maka informasinya akan lebih cerdas dan masyarakat akan lebih pintar maka kemudian saya setuju bahkan kalau kemudian dampaknya sangat buruk punya hati nurani misalnya tidak diberitakan itulah seorang wartawan lagi-lagi tidak hanya mencari sensasi tapi bagaimana kalau di istilah kami misalnya di RRI itu bukan media air mata tapi mata air yang sifatnya kemudian menimbulkan nangis orang sedih itu kita coba verifikasi dan itu tidak ditayangkan tapi bagaimana kemudian kita membangkitkan optimisme masyarakat diminta untuk tetap waspada dalam kondisi bencana misalnya kenapa kemudian ada program kentongan di RRI itu bagian dari bagaimana mendidik masyarakat agar kemudian tahu bahwa jenis-jenis bencana dan bagaimana penanganannya sehingga tanggung jawab moral itu kemudian kita aplikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya mendengarkan lagu di radio tapi juga ternyata ada pendidikan juga ada edukasi juga kepada masyarakat sehingga tadi informasi yang disampaikan juga bisa jernih dan bermanfaat itu mungkin oke sebelum pertanyaan ke ini saya juga mau tanya-nya sahabat Lugas TV kita akan melihat ini kita disibukkan terkait tentang Edi Mulyadi ya dimana kalau saya salah mohon dikoreksi nanti ketika dia konversi pers itu dari kalau gak salah itu melalui medsos melalui media sosial ketika ada muncul persoalan dia mau berlindung di pers kata dia mengaku sebagai jurnalis pandangan bang Nas saya kemudian tidak terlalu masuk dalam konteks itu ya karena memang ini juga debat tebal di tingkat pusat juga karena di sidiknya kan ini kan melalui sangketa ITE tapi saya juga gak tahu bahwa beliau itu seorang wartawan gitu artinya artinya gini dia ngomong ke publik saya ini wartawan dong harusnya digunakan undang-undang tentang yang diwan versi salah enggak salah ya karena kalau memang keanggotanya sahih saya pikir kembali keanggota cuman kan memang konteks ketika beliau ngomong itu memang sebagai seorang wartawan atau bukan yang kemudian ini 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 pihak kepolisian seperti itu oke ada tambahan terkait pertanyaan dari Bang Robit Ritona mungkin menebakkan sedikit aja dari Bang Robit mungkin untuk kaitannya dengan dari hukum jadi itu tadi kita sebagai jurnalist itu sudah diberbekal satu kita sudah diamanatkan oleh undang-undang 40 tahun yang kedua kita harus punya kode etik jurnalistik sepertinya ketika dua poin itu kedua aturan itu kita terapkan di lapangan maka asal yang negatif mungkin bisa dihindari kalau seperti itu oke mungkin ada pertanyaan tadi itu kapasitas tadi yang berita di metron oke melihat metron itu kan dilihat kapasitasnya jadi kalau dia datang sebagai narasumber terus kemudian mengaku sebagai jurnalis tua itu kan tidak tetap saja oke itu juga kepentingan kepentingan politik ada kepentingan politik ada tujuan politik nah itu belah yang mereka itu memang tidak kalau tidak pas itu tidak pas ya oke ada pertanyaan nih bang suriyadi dari metropos.com satu oke terima kasih yang saya ingin pertanyakan judul kita ini kan masih bertajikah wartawan untuk saya untuk Pak Gunadi Pak Pak Rasul saya berapa kali kalau terkait MOU dengan kepolisian berapa kali saya sebagai bidang hukum di BWI ini menyelamatkan teman-teman tetapi itu alot itu dikatakan berita berita satu tadi saya nanya boleh ngambil berita kalau ada tuntutan karena mengambil-ngambil berita itulah yang membuat media atau wartawan itu tidak punya taji lagi bagaimana tidak punya taji lagi ya oke dimana sekarang ini maksud saya mensiasati mensiasati bahwa di hari pes nasional ini sebenarnya wartawan ini sudah bertaji akibatnya tajinya tumpul itu kan akibat kurangnya wartawan tadi panas ambil-ambil-ambil kita ini dibasmi oleh polisi kemarin di Polres Celgon di Basmi Tanggerang kita di Basmi artinya MOU itu kan kita harus jelas MOU sampai mana sih MOU kita ke Polrit dan PERS kita ada MOU oke tetapi kejadiannya ITE terus kemarin saya di Tanggerang sudah teman-teman di Tanggerang begitu dilaporkan diproses nah itulah yang membuat seorang wartawan itu kita teman-teman yang sudah tidak bertaji nah sekarang untuk Bang Gunadi bagaimana mensiasati supaya wartawan ini bagusnya bagaimana supaya dia punya taji bisa dihargai langsung dijawab saya pikir kalau kemudian kata Bang Gunadi tadi kalau dua apa payung hukum itu kemudian dijalankan dilaksanakan undang-undang pers dan juga ekodetik jurnalistik maka wartawan harusnya bertaji karena sopasti enggak bakalan dia menyajikan berita yang tidak kredibel dan tidak layak untuk dibaca oleh masyarakat tadi kalau kemudian juga mengutip di media sosial dia juga harus punya tanggung jawab bahwa saya berita ini dikutip dari media ini ini bagian dari bukti bahwa tanggung jawab sewartawan sudah menjalankan kode etik jurnalistik tadi artinya ketika kita ngambil berarti media contohnya rugas berarti harus ditempelan betul seperti itu bagian dari kode etik yang harus dijalankan oleh seorang wartawan karena kalau tidak nanti menjadi polemik kalau ada gugatan kenapa dari mana tidak ada tulisannya bahwa dikutip dari rugas TV persoalan kalau kemudian itu dicantumkan maka kemudian berita ini hanya disadur ulang dikutip ulang dari media sosial ini dari lembaga pemerintahan ini itu juga bisa menjadi trigger seorang wartawan kemudian berdari saya ikutip dari media ini buktinya jelas saya sudah melakukan verifikasi kenapa mesos A misalnya namanya banyak kenapa kemudian yang saya pilih yang apa namanya yang B karena sudah centang biru ini bagian dari bahwa asli media itu milik A sudah terverifikasi ini bagian dari verifikasi seorang wartawan kemudian melakukan tadi verifikasi berita yang disampaikan ini bukan berita bohong itu bang sehingga tadi bahwa masyarakat juga nanti akan mendapat informasi yang bukan bohong juga kalau kemudian wartawannya lagi-lagi cerdas oke lagi-lagi cerdas mungkin saya tambahin mungkin bang surah ini bang nas kan kita sudah ada kerjasama nih antara polisi sama pers ya tentunya ketika ada persoalan di si media tentunya harus ada mediasi dulu dong ya kira-kira ya apakah ini sudah dilakukan atau seperti apa ya kira-kira persoalannya gini bang di tataran lapangan itu ini kan di arah kapoli siapa sebelum Pak Tito sebelum Pak Tito nah ketika pergantian pucuk pimpinan ini yang kemudian menjadi apa terputus gitu loh informasinya apalagi sampai tingkat poda sampai tingkat polres ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga memang apalagi komunikasi antar institusi dewan versi di daerah yang tidak harmonis misalnya ini kan juga menjadi persoalan sehingga kalau kemudian dibangun sudah harmonis bahwa diingatkan lagi Pak Pol Pak Pol Pak Polres kita ada MOU ini loh isinya ini loh sehingga tadi ada titik temu selama ini ini belum ada titik temu karena mereka tidak paham apalagi untuk keluar ya mungkin institusi kepolisian terbatas SDM karena di internal sendiri sering ditemukan penyidik yang salah ini kan artinya ada persoalan juga kita juga sebagai lembaga vers perlu kemudian merangkul mereka memberitahu mereka ada aturan ini ada MOU ini ayo kita barang-barang bagaimana ketika ada sengketa pes maka ini solusinya bukan kemudian memfidanakan kalau ini dijalin komunikasi yang baik saya pikir tidak ada kemudian 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 yang muncul kriminalisasi bahasanya yang muncul di kalangan para wartawan oke kita tambahan tambahan aja semua tadi udah dijelaskan bang mas rudin kayak tanya dengan MOU itu kan MOU itu mungkin kalau ada persoalan persoalan harus di mediasi terlebih dahulu artinya itu tahap sebelum masuk ke persoalan masuk delik hukum tadi jadi memang untuk di lapangan ini untuk teman-teman mungkin lebih banyak diskusi lebih banyak apa namanya berdiskusi lebih banyak membaca artinya membaca soal tentang undang-undang tadi undang-undang PES per etik jurnalistik dan bagaimana bersinergi dengan narasumber nah ketika itu sudah dijalankan mungkin kan kembali lagi soal hubungan emosional tadi jadi ketika hubungan emosional sudah dibangun sudah tahu sudah kenal artinya sebelum masuk ke proses intinya mungkin bisa dikomunikasikan dulu tapi memang harus teman-teman dulu ini kita harus asah bagaimana bermitra artinya bermitra bukan kita harus tunduk dan lesu kepada narasumber artinya kita juga harus punya wibawa bahwa kita sebagai jurnalist itu harus mengambang amanat undang-undang itu tadi undang-undang PES itu terutama jadi memang kalau kita ngomong berkaji tadi kan seorang punya bergening posisi punya kewibawaan dan punya kemampuan artinya itu harus di asah oleh teman-teman jurnalis di lapangan jadi memang tambahin seperti itu oke luar biasa jurnalist ini jurnalist ini wartawan ini semakin menajak gitu loh karena selama ini yang saya lihat teman-teman ini semakin turun semakin turun karena bagaimana mau maruah seorang jurnalis untuk dihargai di jaman digitalisasi jurnalist ini jalur ini kewenangan siapa sih gitu loh maka didalami oh ketika bangun itu jalan itu layaknya gimana gitu loh berapa ketebalannya gitu loh kalau kemudian sampai disitu mereka paham maka dia akan mengupas betul gitu loh ini ada kesalahan gitu loh dpu ptr kota cilogon ada kesalahan kenapa bangun jalan di luas ini tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya 5 cm kok cuma 3 cm nah kalau kemudian wartawan hanya asal tanya gitu pak kok bangun jalan di sana itu sering rusak sih pak ini salah belum 5 tahun padahal itu bukan kewenangan betul pengetahuan padahal bukan kewenangan di pita kota cilogon misalnya itu jalan nasional nah ini kan menjadi persoalan tapi kalau kemudian wartawannya cerdas saya kira ini akan lebih berkualitas dan tadi ujungnya wartawan media bertaji bertaji ada sedikit lagi sebentar bang dede sepanjang rancu jadi sepanjang rancu jadi begini kalau menurut saya di dunia ini tidak ada kebebasan yang absolut tidak ada di segala aspek kehidupan tidak ada yang absolut segala lembaga kerebasan pers dijamin kemudian pers undang-undang betul tapi kerebasan yang bertanggung jawab oke persdependent betul hanya dimaknanya kadang-kadang wah ini saya bebas nih harus bertanggung jawab dan kemudian saya kalau seorang jurnalis wartawan bekerja secara profesional dan proporsional dia itu potensi-potensi untuk terkena dari hukum sangat kecil mengapa itu contoh saja kalau karya jurulistiknya yang digugat jelas mekanisme jelas harus dihujudu oleh dewan pers nanti ketika dihujudu oh ternyata dihujudu benar ini sehingga tidak ada tidak bisa menjelah dia tapi dalam prakteknya itu ternyata bukan karya jurulistik yang digugat si wartawan dari laporkan dulu ada yang melaporkan laporannya pasal 368 ya itu memang rasan kan polisi wajib benar-benar juti yang gila nah artinya ini sepanjang rancu artinya kita wartawan sebetulnya kalau bekerja secara profesional insya Allah selamat itu tidak akan kita kena milik hukum kan nah cek dan dicek dan cross-check karya jurulistik ini kan yang digugat bukan karya jurulistik seringkan gitu dan keebasan itu tidak ada yang absolut karena tugas wartawan kan mencerdaskan bagaimana mungkin publik cerdas kalau wartawan tidak cerdas kan kita dulu cerdaskan dulu terima kasih mungkin langsung langsung aja bang dede ya dari celegon news ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama perkenalkan dulu pak nama saya dede irawan saya mungkin junior dari bapak yang ada disini saya dari channel news celegon PT media talang mas pertanyaan saya tadi kan terkaitan terkaitan hukum tapi sebelum saya bertanya saya akan mengucapkan selamat hari press jurnalis nasional semoga insan press menjadi bukan bertaji lagi bang tapi bertanduk di depan bang kalau taji ada di belakang saya ingin ditanduk jadi adanya di depan tapi bukan dua tanduknya gitu loh jadi pertanyaan saya begini saat ini fenomenanya adalah kebebasan sehingga banyak sekali jurnalis bukan jurnalis profesional tetapi jurnalis warga dia selaku konsultif juga dia selaku pelaku penulis penulisannya sudah sudah mengikuti aturan jurnalis tetapi ada kesalahan nah terkaitan hukum seperti apa apakah akan dikaitkan dengan dewan press atau langsung dengan pihak kepolisian jika dia melakukan kesalahan karena jelas kalau tadi kerjasama dua lembaga itu sudah jelas hanya untuk kepada jurnalis profesional atau wartawan tetapi bagaimana saat ini ya saat ini sudah banyak nih netizen apa gitu dalam bahasa inggrisnya tetapi jurnalis warga bagaimana mereka yang saat ini belajar terkait jurnalis kemudian dia hanya mengetik di status facebook misalkan bagaimana nasib mereka ketika mereka mengalami kesalahan tulis apakah mereka bisa kena delik langsung dengan kepolisian atau dengan dewan press terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wow silahkan saya tangkapi dengan pangritongan tadi saya pikir saya sepakat bang sebenarnya kan dalam kode etik jurnalistik ada etikat saja ini kan sudah tidak boleh apalagi tadi ujung-ujungnya meras ini menjadi persoalan mulai beretikat sudah tidak boleh dalam kode etik jurnalistik apalagi hari ini dalam dua tahun terakhir itu kan dewan press juga ketat dalam rangkap memantau konten berita kenapa salah satunya adalah persoalan perlindungan perempuan dan anak bahwa tidak sembarangan wartawan itu mentang-mentang bebas kebebas persapas terus diungkap sampai inisialnya gitu loh sampai lingkungannya RT-nya ini yang gak boleh gitu loh bahwa hanya cukup ditinggal dikat kecamatan bahkan nama juga disamarin ini bagian aturan yang kemudian harus dipahami oleh wartawan makanya kenapa dalam dua tahun terakhir ini poin itu sudah dimasukin aduan press ketika uji kompetensi di MADIA terutama dan utama ini sudah masuk itu materi itu sehingga kalau kemudian tidak lulus gak lulus gitu loh kayak kemarin terakhir kita di tahun 2021 ada satu orang yang gak lulus ketika di MADIA kenapa? di PPRA tentang aturan perlindungan anak dan perempuan dia gak paham itu sehingga akhirnya gak lulus gitu nah ini kemudian lagi-lagi tadi kecerdasan wartawan yang sangat penting kemudian kedua dari Bang Dede apa namanya tadi lagi-lagi kan jurnalis warga itu kan saya menyebutnya tadi lebih kepada informasi bukan berita apapun itu kalau kemudian sumbernya gak jelas misalnya gak dikutip dari si A misalnya terus kemudian tidak ada verifikasi ini hanya informasi bukan berita meskipun tulisannya lebih bagus daripada ini ya? dari dari ujung langit sampai ini misalnya tapi kalau kemudian harus sumbernya gak ada disana gitu loh gak ada 5W1A ya bukan berita itu hanya informasi kalau sudah mengikuti kalau sudah mengikuti 5W1A sudah mengikuti tapi dia bukan seorang kan sekarang ada jurnalis wartawan warga gitu nah lagi-lagi memang apa ketika itu bukan apa produk media ya bukan produk media gitu loh bukan produk kalau dia mengalami pelanggaran mengalami pelanggaran artinya ada salah tersandung itu dia persoalannya kalau kemudian dia belum tergabung dengan institusi pers kayak PWI Aji misalnya IJTI ini menjadi persoalan siapa yang menghendungi dia gitu makanya kenapa kita juga memilih kita untuk moral masuk ke SDSD sekolah-sekolah ke guru-guru ke kepala desa kepala desa gitu loh ketika ada informasi sampai kasih aja ke kami gitu loh biar kami nanti yang mengolah memeramu itu dan menyajikannya kepada masyarakat sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan gitu loh meskipun nanti kita juga akan melakukan verifikasi karena kita sudah tahu gitu loh si A sudah menyampaikan ini tapi bagaimana supaya informasinya gak salah oh ya konfirmasi juga dong ke pihak sekolahnya oh pak saya dapat laporan dari warga nih tentang temuan ini bagaimana pak nah ada tangkap pada kepala sekolah maka kemudian ini juga disampaikan lagi ke kemasyarakat sehingga beritanya utuh cover post-site berjalan sehingga tadi wartawan ya sudah sudah apa sudah menjalankan fungsinya sebagai jurnalis kalau hanya seorang warga tidak memiliki kartu pers maka itu juga menjadi persoalan gitu loh makanya kemudian kenapa seorang narasumber ketika mau menyampaikan informasi ke wartawan sah kok nanyain kartu persnya mana kartu PWI nya mana kartu dari Dewan Persnya mana kalau tiga ini gak terpenuhi yuk bisa menolak kok tapi kalau tiga-tiganya di Ajwito Pak saya dari media ini ini kartunya Pak saya sudah terdang ke di PWI PWI Cilegon Pak saya sudah wartawan muda dari Dewan Pers ini tiga itu sudah terkumpul maka sinara sumber tidak apa tidak apa kemudian tidak perkenaan misalnya tidak menyampaikan informasi bisa juga kemudian mengalang-alangin iya oke mungkin sebelum ke Mas Gun saya mau tambah saya ini moderator tapi bisa memberikan tanggapan jurnalis warga ketika dia tidak ada sebagai badan hukum sebagai perusahaan fair bagi saya itu sepakat itu hanya sebatas informasi informasi oke Mas Gun tapi kalau jadi kalau menurut saya bahwa jurnalis itu sekarang ada dua jurnalis fair dia bekerja di perusahaan dan jurnalis independen apa yang namanya jurnalis warga artinya keduanya sama keduanya adalah sama-sama mencari sama-sama membuat sama-sama menyampaikan berita dan ada lagi sama-sama berbisnis kan gitu ujung-ujung ya kan karena kita pas kalau gak ada operasional yang bingung nah maka disitu nah kalau korelasinya dengan tadi bahwa ada dalam di media fair itu dia bekerja di perusahaan ketika sudah disampaikan yang bertanggung jawab harusnya bukan 4 tahun lagi karena yang bertanggung adalah perusahaan fair itu karena itu yang memunculkan yang sudah ngedit sudah mengolah itu adalah perusahaan nah kalau ke jurnalis warga tadi kalau menurut saya jurnalis independen itu juga sah-sah aja selama itu tadi jurnalis itu kan sekarang itulah pintarnya medsos pintarnya instagram pintarnya apa facebook pintarnya youtube kan ketika kita registrasi dia hanya menyediakan rumahnya saja ketika ada persoalan yang kita upload disitu adalah tanggung jawab admin nah itulah hebatnya hebatnya facebook dan instagram makanya ada plus minusnya ya kalau tadi yang jurnalis yang ber bergabung di perusahaan yang tanggung jawab adalah media pes tapi kalau yang di message tadi yang bertanggung jawab adalah admin atau pribadinya itu sendiri artinya memang sama-sama itu adalah produk jurnalistik jadi tapi keduanya harus diimbangin tadi kalau kita menjadi jurnalis kita harus punya basic-basic jurnalis nah ketika ada informasi dari warga itulah tugasnya wartawan kita nih sebagai teman-teman organisasi kewartawanan teman-teman wartawan jalan lama bagaimana menyampaikan kepada masyarakat karena masyarakat ini juga haus soal informasi sekarang ini kan nah dengan itu makanya kita sebagai teman-teman wartawan ini bagaimana caranya ke masyarakat bisa menularkan ilmu-ilmu jurnalistik tadi kepada masyarakat sehingga bisa mereka bisa menghimpun mencari membuat dan menyampaikan berita sesuai dengan data-data yang ada data-data yang benar dan tidak hoax lainnya jadi mungkin antara itu aja tadi kan yang oke persoalan hukumnya seperti apa kalau ada kesalahan nah itu tadi kalau persoalan hukum nah kita kan dasarnya dulu nih kalau kita sudah mengacuk pada undang-undang kita ngikutin kode jurnalistik nah nanti kan di situ ada persoalan hukumnya nih kalau ada persoalan hukum jadi dilihat dari sini jadi kalau ini ada kesalahannya dimana nih membuat berita tanpa konfirmasi dan melanggar kode tapi kalau selama itu sudah dilakukan sah-sah saja jadi ketika dilakukan mencarinya ngobrol dengan sumber dengan sumber berita gitu jadi selama aturan-aturan itu dipakai insyaallah apa namanya kita untuk memindiki persoalan hukum itu akan tidak terjadi oke luar biasa oke sahabat Lugas TV sebenarnya ini asik nih tapi waktu kita sudah mulai habis cuma nanti bisa diskusi berikutnya ternyata asik diskusi tentang media ya ya mas Gunia saya juga masih ada pertanyaan dalam hati tapi ini nanti ke depannya tapi ini kisih-kisih artinya gini ya Dewan Pers mengeluarkan produk UKW ya kan fakta di lapangan termaksud kami ini kadang-kadang mengalami hal apa ya artinya ketika kita mengikuti UKW kita mentok ataupun tidak lolos pertanyaan nanti diskusi kita berikutnya sejauh apa sih tolak ukur untuk lolosnya suatu mengikuti UKW tapi nanti mas dijawab ketika nanti saya undangan berikutnya ya mas oke luar biasa sahabat Lugas TV demikian tadi bincang-bincang kita poin yang saya dapat bahwa jurnalis kalau mau bertaji cerdiklah cerdas oh cerdas cerdas lah sahabat Lugas TV supaya melihat bahwa seorang jurnalis itu supaya bertaji di dalam era digital harus cerdas dan kemungkinan tadi saya tambahin kalau dia itu jurnalis warga tentunya Dewan Pers tidak ikut campur ya mas sepakat ya mas demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang kita terkait hari persasional dari Lugasnet menyediakan diskusi publik luar biasa tadi pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman kita wartawan terima kasih atas kehadirannya dan di intis hari ini mungkin saya minta kursi statement dari mas ya saya pikir di momentum hari persasional ini marilah kita bersama-sama berintrospeksi mari kita bersama-sama memperbaiki sehingga pers ini bisa bertaji di Banten kalau kemudian pers bertaji informasinya cerdas maka masyarakat akan ikut cerdas oke terima kasih dalam rangka hari persasional ini bahwa pers masih bertaji atau masih diberikan wibawa oleh masih memiliki wibawa oleh dan diakui oleh masyarakat publik mungkin kalau saya sepakat bahwa kita adalah jurnalis merdeka terima kasih oke demikian sahabat Dukas TV kita akan dengarkan itis hari daripada diskusi kita dari Pak Plakot saya serahkan Pak Plakot terima kasih di mana pun ada berada sudah kita dengar bincang-bincang bersama sumber sumber kita hari ini semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua disini Pak Plakot hanya mendapat beberapa benang merah zaman boleh berubah generasi boleh berganti tapi pers tetap menjadi kontrol sosialnya bagaimana mungkin memasukkan benang kelupang jarum dalam gelap pers tetap menjadi mentari di siang hari dan menjadi purnama di gelapnya malam sampai jumpa di seasonnya selamat menikmati